Halo guys, selamat datang di channel Smart Biru TV, smart and creative. Kenalin nama aku Lusikarkinasih dan aku adalah seorang digital artis dan pelukis. Dan kali ini aku akan memberikan beberapa tips mendesain batik untuk pemula. Sebelum mulai, yuk kita kenali dulu macam-macam motif batik. Secara sederhana, batik dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu batik geometris dan batik non-geometris. Batik geometris merupakan motif batik yang polanya tersusun secara geometris. Batik dengan motif ini cenderung lebih sederhana karena dasarnya berasal dari bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, persegi, lingkaran, atau trapezium. Motif batik non-geometris terdiri dari susunan pola yang tidak teratur. Rakam hias yang termasuk dalam batik non-geometris diantaranya ornamen manusia, binatang, tumbuhan, maupun dan lain-lain yang tidak teratur dalam susunan. Dan kali ini aku akan membuat contoh desain batik non-geometris. Oke, gak usah lama-lama, yuk kita langsung mulai guys! Motif batik geometris termasuk ke dalam jenis motif batik yang ornamenya tersusun secara geometris. Batik geometris ini biasanya mempunyai bentuk dasar yang sangat standar dan tidak terlalu rumit. Misalnya, persegi, persegi panjang, lingkaran, pelah ketupat, segitiga, layang-layang, maupun bentuk lainnya. Untuk corak batik yang dapat diklasifikasikan ke dalam motif batik geometris, diantaranya berupa motif batik swastika, motif batik pilin, motif batik kawung, motif batik tumpal, dan motif batik ceploan. Sedangkan untuk motif batik non-geometris memiliki bentuk dan susunan motif yang tidak teratur. Pola hias yang termasuk ke dalam golongan motif batik non-geometris, diantaranya tersusun dari ornamen tumbuhan, candi, manusia, maupun binatang dalam susunan yang tidak teratur. Bagian hias tumbuhan yang diaplikasikan pada motif batik non-geometris bisa diadaptasi dari bentuk daun, tangkai, kuncup, bunga, sur, dan sebagainya. Motif tumbuhan menjaler memiliki makna bahwa kesinambungan antara manusia dan alam yang indah dan harmonis. Motif tumbuhan air yang diadaptasi sebagai motif batik menggambarkan peran tumbuhan air dalam kehidupan manusia. Motif bunga dan daun yang diaplikasikan pada batik secara sederhana dapat dipakai untuk menggambarkan suatu keindahan, kecantikan, dan kebahagiaan. Sedangkan untuk motif batik satwa, biasanya diambil dari figur hewan yang telah mengarami perubahan bentuk atau gaya namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Beberapa hewan yang biasa dibakai pada motif batik yaitu berupa kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Dalam desain batik aku kali ini, aku akan memasukkan unsur-unsur yang pertama adalah unsur gunung limau yang aku gambar dengan teknik pointillism dan teknik arsir. Yang kedua, aku akan memasukkan unsur buah pace yang merupakan buah khas kota pacitan. Dan yang selanjutnya, aku juga akan menambahkan beberapa unsur flora yang identik dengan batik pace. Pada desain batik kali ini, aku akan menambahkan tulisan EBY di atas ornamen gunung limau. Gunung limau adalah nama dari pegunungan yang terkenal sebagai ikon di Kabupaten Pacitan. Selanjutnya, aku juga memasukkan ornamen buah pace yang merupakan asal-usul dari nama Kabupaten Pacitan. Nah, udah jadi nih. Oke guys, itu tadi beberapa tips membuat desain batik dari aku. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Kalau kalian punya komentar, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman ya. Smart Bidu TV, smart and kreatif. Dadah!